Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, bertemu lagi dengan saya Mr. Benz Hari ini kita akan Melanjutkan perjalanan lagi dengan Jalan-jalan Sekarang perjalanan kita adalah Desa Bruna Reza yang merupakan Ibu kota Dari Kecamatan Bruna Suatu kecamatan yang sangat Luar biasa Bersejarah Karena menurut cekanya Dari beberapa sumber informasi Yang saya dapatkan Ini adalah Dulu tempat persembunyian Dari Pangeran Deponegoro Makanya dinamakan Bruna Yaitu Dibu Wara Anu Oke, dan juga Menurut referensi yang lain Semua sumber yang lain Pernah jadi Ibu kota Provinsi Jawa Tengah Itu yang terdekat Dari Sagi Yombong Karena dulu Belanda mencari-cari para pecatup kita Bersebunyi Yaitu Dipusatkan di Kecamatan Bruna Karena banyak sekali Dan belan parah Jadi susah Oke Tapi kita sudah melewati Dari Pasar Bruna Ternyata Pasar Bruna itu Indah sekali Kemudian juga Disitu Banyak sekali Kebutuhan pokok Yang Kalian beli Jika kalian mau Jalan-jalan Menuju Aktif wisata yang Tersedia disini Yaitu Kejur Muncar Kemudian Kita akan ikan Begangan Menuju ke arah kelatan Disini kita juga akan melihat Berbagai macam Fasilitas Kuhun Yaitu Juga terdapat Sampai Kemudian juga Tersedia Klinik Geria Saras Banyak sekali Hal-hal yang Patut kita Contoh dari ini Ternyata disini Menjadi Satu Pusat Perekonomian Pusat Perbelanjaan Yang Sangat Itu Wah Cukup ramai Dan Ternyata disini Balik sekali Rumah-rumah Rumah-rumah Yang sangat Mewah Suatu daerah Yang Sangat Maju Oke Kemudian Dilihat dari Kejauhan Terlihat Perbukitan Bahwa ini Geria Saras Pokoknya Klinik Geria Saras Kemudian Melanjutkan Lagi Banyak sekali Sini View-view Yang sangat Luar biasa Yaitu Ada Perbukitan Yang Hijau Kemudian Juga Di Terilingi oleh Sungai-sungai Yang sangat Jernih Yang merupakan Perpaduan Yang cukup Bagus Wah Ini Ada jalan Yang menuju Ke arah Puncak Kayangan Sigendol Jadi Kalau kalian Mau Kesana Kita Bisa Melewati Puncak Sigendol Oke Kemudian Selain ada Sungai Kemudian Ada Perbukitan Juga ada Sekali lagi Adalah Sawah Yang teras Iring Yang Itu Menunjukkan Perbukitan Terlihat Pusat Kecamatan Full shape Ternyata Gedungnya Sangat Luar biasa Megah Ini Buat Selfie Selfie Bagus Kali Wah Keren Oke Kemudian Setelah Dari Pusat Kecamatan Kita Menuju Ke arah Selatan Dari Rumah Sobat Kita Saya Kenal Dan juga Sobat Teman Saya Patrik Terlihat Ada Cafe Pelangi Ternyata Cafe Pelangi Ini Di Daerah Desain Arsitekturnya Itu Sangat Luar biasa Bagus Keren Wuh Ini Seperti Di Kota Kota Wuh Ini Juga Kalau Kita Bisa Duduk Disitu Melihat Pemandangan Dari Terlihat Curug Pencar Yang Icon Dari Purwore Sini Wah Jangan Lagi Sini Ada Jalan Yang Akhirnya Ada Pohon Pohon Apa Pohon Jabun Ini Nusa Sangat Sangat Luar biasa Sangat Instagram Itu Kemudian Saya Sudah Terlihat Suatu Pegunungan Saya Pernah Kesana Yaitu Orang Sini Saya Pernah Tanya Namanya Cerogol Saya Pernah Naik Kebunca Jadi Jualnya Masih Berbatuan Di Sebelah Tiri Langsung Joram Yang Mengangat Wah Kalau Tidak Penyel Mental Tidak Oke Lanjut Lagi Kita Sebelah Kiri Adalah Sungai Yang Sangat Lebar Ini Menurut Informasi Merupakan Sungai Yang Menuju Nanti Menuju Ke Kali Untuk Oke Terus Begini Lagi Disini Nanti Ada Juga Perkantoran Perkantoran Kemudian View Sini Ada Perkantoran Sini Ada Rumah Suatu Susah Mengkapan Saking Bagusnya Kita Disini Punya Lantai 2 VIEW Langsung Kelihatan Kita Melihat Suatu Kemandangan Yang Mirip Lukisan Yang Itu This Is Real Kiranya Dari Kita Cukup Sekian Kalau Ada Perkantoran Mohon Maaf Yang Satu Selesnya Sampai Jumpa Lagi Di Sesion Sesion Atau Episode Berikutnya Semoga Yang Kita Sampai Bermanfaat Buat Semuanya Sekian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ciao Arrivederzi Sampai Dima Lagi Terima Kasih E Sampai Sampai Que Terima kasih.